Halo sobatku kebun hijau pagi ini saya lagi aktivitas ya mau mengirim bibit jeruk ini ada bibit jeruk BW dan jeruk keproxium ya jadi untuk pengiriman bibit jeruk itu untuk jarak empuh antar provinsi kita dengan cara seti ini ya kita cabut ya coba mendekat nah ini ya kita cabut jadi kita hilangkan tanahnya nanti kita bungkus lagi kita kasih tanah sedikit oke jadi untuk menghemat ongkos kirim ya oke ini kita hilangkan aja tanahnya coba mendekat nah kita pisahkan akarnya begini aja jadi ini hari ini saya akan ngirim bibit jeruk BW dan jeruk siem jadi total semuanya itu ada 60 bibit jadi siemnya sekitar 50 dan jeruk BWnya sekitar 10 oke kita hilangkan akarnya begini kemudian nanti kita pakinya menggunakan kotak kayu ya teman-teman jadi nanti bibit ini lebih perjalanannya kuat sampai seminggu ya tapi nanti kita usahakan menggunakan kilat khusus ya paket pos itu kurang lebih 4 hari sudah sampai cuman dari pengalaman itu sampai seminggu bibit ini kuat ya sampai seminggu kuat nanti dengan cara seperti ini itu bibit sampai di lokasi harus dipolybek lagi ya dipolybek lagi menggunakan tanah biasa ini tanah biasa teman-teman ya jadi bukan tanah kompos bukan pupuk kandang bukan ya pokoknya tanah biasa tanah liat ya terus kemudian disiram pagi sore ya dan jangan diletakkan di sinar matahari penuh ya jadi diletakkan di apa namanya terasan rumah ya selama masa karantina akhirnya setelah kita kirim dalam bentuk cabutan seperti ini nanti sampai di lokasi di lokasi Anda Anda harus polybek lagi ya dengan menggunakan tanah biasa tanah liat ya kemudian diletakkan di teras rumah dan di siram pagi sore ya oke selama mungkin kurang lebih seminggu kalau sudah seminggu boleh kena sinar matahari ya oke begitu nah ini kan menggunakan tanah liat ya teman-teman ya jadi ini asal bibitnya adalah populasi tempel kalau untuk jurusan Sumatera atau mungkin mana ya daerah-daerah satu pulauan kami kan di Lampung ini ini kita pengirimannya untuk menghemat kalau dalam jumlah banyak bisa menggunakan kargo ya hindah kargo tapi kalau mau cepat bisa menggunakan jalur pesawat atau jalur udara nah pengiriman bibit dengan cara ini bisa dilakukan terhadap semua jenis jeruk kemudian jenis jambu itu juga sama bisa . selamat menikmati selamat menikmati sebagian lebih dari 7 kali dia akan rontok tapi batang tetap hidup ya gitu jadi kalau anda sudah tahu risikonya jadi seperti itu ya jadi meskipun rontok nanti tetap hidup selamat menikmati nah buat teman-teman jika membutuhkan bibit jeruk insyaallah kami siap membantu ya jeruk proxium ada BW juga ada kemudian kalau lemon juga ada ya lemon lokal lemon California juga ada atau lemon Eureka juga ada ya juga ada ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ya teman-teman ya nah ini selanjutnya saya gumpal per 5 bibit ini temen-temen ya ini kan masih ada tangannya sedikit nggak apa-apa kalau perlu kita tambahin begini jadi ini tadi tanah bawaan dari akar ya teman-teman ya oke ini kita pastikan ini tujuannya supaya mengurangi penguapan pada akar ini kan karena di akar kita masih ada tanah-tanahnya sedikit kita gumpalkan ini 5 bibit begini ini kan meskipun kita cabut di dalam akar masih ada air sedikit ya masih ini ada tanah ini kita tambah aja tambah dikit biar menggumpal oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati